Hai gorgeous bertemu lagi dengan saya dokter Fidelia di Delegance Clinic hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu tentang kulit sensitif dimana kondisi kulitnya itu mudah mengalami inflamasi ataupun peradangan dan penyebabnya itu antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda biasanya kalau misalnya dalam skincare para gorgeous pasti pernah mendengar bahan-bahan seperti fragrance atau parfum kemudian juga pewarna yang biasa digunakan untuk blush on ataupun untuk area-area misalnya untuk bronzer ataupun contour itu juga ada pewarnanya bagi kulitnya sensitif itu bisa mengalami beberapa reaksi ketika kulitnya kontak dengan bahan-bahan tersebut misalnya reaksinya itu berupa kulit yang kemerahan gatau cekit-cekit lalu juga ada rasa panas bisa tumbuh jerawat yang kecil-kecil di area tersebut yang paling tidak nyaman itu adalah ketika gorgeous merasa kulitnya terasa petarik kemudian juga terasa kering dan juga terkadang ada beberapa area kulit yang mengelupas gorgeous tahu ada beberapa keadaan atau kondisi medis yang biasanya menyebabkan kulit sensitif yang pertama adalah memang dari dasarnya itu termasuk kulit yang kering atau juga bisa karena kulit kering akibat penggunaan kabun uci muka atau facial wash yang ternyata terlalu sering atau terlalu keras ataupun terlalu banyak penggunaannya atau juga bisa gorgeous ternyata mengalami dermatitis atopi ataupun eksema lalu juga ada kondisi lain seperti rosacea kemudian dermatitis kontak entah itu alergi ataupun iritan itu semua bisa membuat kulit kita semakin sensitif nah bagaimana untuk menangani kulit sensitif seperti ini jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu gorgeous perhatikan yang pertama adalah gorgeous harus menggunakan basic special skincare routine yang benar-benar cocok untuk gorgeous sendiri basic skincare routine kita itu terdiri dari facial wash yang pertama atau sabun uci muka yang kedua adalah moisturizer dan yang ketiga adalah sunscreen kalau misalnya gorgeous baru pertama kali dan membeli produk baru berarti gorgeous harus melakukan patch test dulu di area kulit selama kurang lebih 24 jam nanti gorgeous bisa lihat setelah itu apakah ada misalnya tanda-tanda alergi di sekitarnya ataupun kemerahan ataupun terasa gatal untuk facial wash sendiri gorgeous bisa memilih facial wash yang sangat gentle ataupun terbebas dari bahan-bahan eksfoliasi misalnya tidak ada AH ataupun BHA itu sudah sangat membantu kemudian bisa juga dengan pemilihan moisturizer yang tepat sesuai dengan jenis kulit gorgeous misalnya kalau gorgeous lebih oily atau berminyak gorgeous bisa memilih moisturizer yang cocok untuk kulit berminyak yang finishnya mungkin lebih matte ataupun semi matte dan kemudian yang ketiga sunscreen untuk gorgeous yang mempunyai kulit sensitif gorgeous bisa memilih mineral filters ataupun mineral sunscreen atau physical sunscreen yang mengandung titanium bioksid ataupun zinc oxide karena memang lebih cocok untuk kulit yang sensitif jadi yang utama adalah skincare rutin kemudian baru gorgeous melihat ataupun memilih serum ataupun toner yang sesuai dengan kebutuhan gorgeous yang berikutnya adalah dalam pemilihan skincare products itu sebaiknya gorgeous memang melihat tabel ingredientsnya atau ingredients listnya kenapa karena kulit yang sensitif itu bisa saja misalnya tidak cocok dengan kandungan fragrance tertentu atau misalnya dengan beberapa bahan-bahan yang ada di suatu skincare jadi untuk meminimalisir iritasi dan juga ketidak cocokan gorgeous yang kulit yang sensitif bisa mengecek dulu dan melihat apakah memang bahan-bahan di dalam skincare tersebut apakah fragrance free atau tidak kemudian kalau misalnya gorgeous melihat lebih baik pilih yang produknya karena ingredientsnya itu sedikit atau minimalis misalnya hanya terdiri dari 10 bahan saja atau 10 ingredients saja nah gorgeous itu dia sekilas mengenai kulit sensitif buat gorgeous yang ingin lebih belajar mengenai skincare ataupun treatment klinik gorgeous bisa menanti konten berikutnya dari delegance klinik supaya kita bisa belajar bersama bersama saya dokter Fidelia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati